What's up guys, Niki Sandisi dan kembali lagi di Car Xtreet, tentu aja Aku di hari ini bakalan mengasihkan kalian ya kan Video yang cukup gila di hari ini ya kan Tentu aja kalo misalnya kalian liat di title bener guys Ini gak clickbait, aku di hari ini bakalan ngasih tau kan ya kan Gimana caranya kalian melakukan money glitch Atau gak kalian bisa mendapatkan uang secara banyak banget Dengan metode ini Car Xtreet versi 0.99.4 Jadi kalo misalnya kalian ngeliat videonya ini tuh cukup lambat ya kan Atau ini gamenya sudah di update ya kan Sudah bukan di versi 0.99.4 lagi Kemungkinan besar ini caranya itu gak working oke Karena ini glitch itu muncul di versi 0.99.4 sekarang Pada saat car delivery mission di gamenya ini tuh barusan muncul oke Jadi ya temen-temen lagi Kalo misalnya kalian liat ya kan Ini aku sekarang memakai accountku yang baru ya kan Ini aslinya caranya ini gak membuat kalian untuk keband atau gimana gitu ya kan Aku cuman gak terlalu laki pada saat melakukan hal ini Tapi kalo misalnya kalian tau sendiri Kalian kalo misalnya menuju karna car delivery ini ya kan Kalian gak bisa memakai dua mobil ini atau gak mobil yang lain ya kan Kalian itu harus memakai mobil ini oke Mobil pickup pertama yang ada di karakter itu Kalian harus mendapatkannya di car delivery mission Dan kalian kurang lebih bakalan bisa melakukan glitchnya ini tuh dengan pickupnya ini Dan tentu aja kalian harus memiliki gamepad untuk memainkan gamenya ini Kalo misalnya kalian gak memiliki gamepad tentu aja kalian gak bisa melakukan ini glitch oke Dan setelahnya kalian memiliki gamepad itu ya kan Jangan lupa untuk nge-connect gamepadnya kalian itu ke gamenya kalian Dan tentu aja kalian harus nge-choose gamepadnya ini menjadi kontrolnya kalian terlebih dahulu tentu aja Dan setelahnya itu ya kan kalian langsung aja menuju ke car delivery mission ini Tentu aja aku bakalan mendeliver mobilnya itu ya kan Anggap aja sekali lagi ya kan ini adalah pickupnya Kalian tentu aja harus nge-connect ke internetnya terlebih dahulu pada saat kalian memainkan gamenya ini ya kan Dan setelahnya itu kalian pada saat memakai pickupnya tersebut itu ya kan Kalian gak boleh nge-damage 1% pun untuk di mobilnya itu Jadi kalo misalnya kalian nge-damage sedikit itu ya tentu aja kalian harus nge-restart Seperti aku sekarang ini nge-damage sedikit jadi aku harus nge-restart oke Kondisi mobilnya kalian itu harus 100% Oke jadi kalo misalnya ada road yang kurang lebih ke block atau gimana gitu ya kan Kalian harus mencari road yang lain supaya ini mobilnya gak ke-damage sama sekali oke Jadi kalian bener-bener harus hati-hati untuk masa hal ini ya kan Kalo misalnya kalian gak hati-hati tentu aja ini mobilnya bakal ke-damage oke Untuk sekarang sih tadi jalannya aku ketutup ya kan Jadi untuk sekarang aku menuju ke arah jalannya sini Karena ini adalah jalan yang gak ditutup oke Kamper memang kareksir kadang-kadang kalo misalnya ngasihin jalan Kamper itu Aku selain kalian supaya gak nabrak-nabrak itu ya kan Tentu aja traction kontrolnya di on-in sama tentu aja kalian ngeliat map ya kan Dan kalian alon-alon aja lah ya Gak usah cepet-cepet untuk menjalankan misi ini Karena kalian setiap kali satu misi ini dikasih 10 menit Dan 10 menit itu lebih dari cukup Jadi untuk sekarang aku sudah gak nabrak sama sekali Untuk ke ini dirt roadnya dan semoga gak ada pembatas lagi yang bikin aku nabrak oke please Tentu aja di tol ini aku selain kalian di pinggir-pinggir jalan ini sih Kalau misalnya bisa ya kan Karena tol ini bener-bener wame banget Dan inget aja sekali lagi pada saat kalian car delivery itu ya kan Untuk NPC-nya itu ditambahin Jadi ini NPC-nya itu jauh lebih rame daripada NPC yang pada aslinya oke Jadi ya mantap jiwa ya Ingat aja sekali lagi kalau misalnya ada sedikit pembatas kalian Jangan terlalu cepet Oke kamper cepet aku Oh what Well then Sedikit fail mantap jiwa ya Terima kasih Aslinya untuk pickup ini ya kan Itu bisa muncul dimana aja Bisa di misi pertama, kedua, atau gak ketiga Jadi kalau misalnya kalian munculnya di misi ketiga Berarti kalian bakal mendapatkan gold untuk glitch-nya ini Tapi kalau misalnya kalian di pertama sama kedua Kalian bakal mendapatkan uang Oh my god Bro itu NPC-nya yang salah sih Itu bukan aku sama sekali Oke well gak kurus Oke yang penting kalian harus 100% Oke kalian gak boleh kurang dari 1% pun ya kan Dan setelahnya itu Kalau misalnya kalian sudah memakai pickup itu ya kan Dan kalian sudah 100% tentu aja Kalian tinggal aja pencet ini arrow up ya kan Dan setelahnya kalian ada tulisan quest complete ini ya kan Kalian drop down dan tentu aja kalian disconnect ya kan Untuk bluetooth-nya kalian Dan tentu aja untuk internet-nya kalian Jadi kalian udah ke disconnect buat ini gamepad-nya ya kan Dan tentu aja setelahnya kalian ke gamenya ini Kalian langsung ditanyai untuk controllernya ini Kalian biasanya memakai apa ya kan Tentu aja terserah kalian bisa memilih antara 3 ini Dan aku tentu aja bakal memakai yang button ini ya kan Dan there we go Aku sekarang bakal next ya kan Dan sekarang ini kurang lebih Kalau misalnya kalian berada di pickup ini Kalian itu ngebugkan Tinggal aja klik ok terus-menerus ya kan Jadi setiap kalian nge-klik ok itu Kalian bakal mendapatkan reward-nya Entah itu 3 ribu Entah itu 5 ribu Entah itu 2 gold Oke Jadi kalian klik aja buat ini reward-nya terus-menerus Sampai kalian capek setelahnya itu Kalian tentu aja harus restart gamenya ya kan Terserah kalian mau nge-klik berapa kali ya kan Aku saranin kalian ya sekitar 5 menit Atau nggak 10 kali non-stop klik Oke mantap jiwa Ya kalau misalnya nggak ada kayak pickup atau gimana Tentu aja kalian langsung menuju ke loading screen seperti aku Jadi bener guys Untuk mobilnya yang bisa working itu cuman pickupnya itu tadi Dan setelahnya itu kalian harus ngebuka gamenya lagi ya kan Ingat aja sekali lagi Internetmu harus masih disconnect untuk sekarang ya kan Kalau misalnya kalian nggak bisa masuk di gamenya ini Gara-gara internet kalian ke disconnect atau gimana gitu ya kan Tentu aja sekarang kalian nyalain internetnya Dan setelahnya kalian checking user atau gimana gitu Kalian matiin internetnya oke Itu caranya kalian nge-in ini game tanpa internet Nah tentu aja setelahnya itu ya kan Kalian sudah memasuki di gamenya ini Dan kalian bahkan mendapatkan uang yang kalian tadi sudah koleksi tentu aja Eh tentu-tentu jangan seneng dulu oke Aku saranin kalian untuk nge-spend uangnya tersebut ya kan Di mobil-mobil yang ada di car showroom Karena ada kemungkinan untuk uangnya kalian ini tuh bahkan hilang di next update atau nggak Bahkan hilang pada saat kalian main sekarang Jadi anggap aja aku saranin kalian untuk investasikan uangnya yang itu nge-clitch itu di mobil yang cukup mahal Aku saranin kalian membeli mobilnya ini ya kan Z06 atau nggak mobil impiannya kalian terserah Kalian beli ini lebih dari satu atau gimana gitu ya kan Terus pada saat kalian sudah selesai beli-beli Kalian tinggal aja untuk ngebuka internetnya ini oke Tentu aja buat ini bugnya itu sangat working di Android sama iOS Pokoknya buat device-nya kalian itu harus ada controller supportnya oke Jadi ya kurang lebih seperti itu sih Mobil yang kalian tadi beli itu ya kan Bahkan kesave untuk uang yang kalian tadi nge-clitch itu bakalan kesave juga Ya kan tapi itu ada chance-nya buat hilang Makanya itu aku suruh kalian buat investasikan kepada mobilnya Tentu aja kalian bisa lakukan hal itu berkali-kali itu ya kan Kalau misalnya kalian pengen kan Sekali lagi aku bahkan bilang kalian ya kan Kalian nggak bisa melakukan hal ini itu di mobil yang lain Cuman pickup-nya aja Dan kalau misalnya kalian tahu sendiri Ini adalah mobil yang nggak rilis di karakter ini lagi oke Evo 6 ya kan Dan aku bisa ngendarainya di card delivery Kemungkinan besar untuk mobilnya ini tuh masih belum ada di update sebelumnya nggak sih Ini tiba-tiba ada muncul gitu Jadi ya banyak mobil yang belum dirilis itu yang muncul di gamenya ini Buat nanti next update Jadi ya mantap Jio sih Pada lebih seperti itu buat nge-clitch-nya ya kan Kasih tahu di komentar apakah itu glitch-nya kalian working atau nggak Tentu aja untuk sekarang aku nggak bisa ngasih tahu kalian yang aslinya gimana ya kan Karena sampai sekarang aku masih belum kedapatan itu pickup-nya ya kan Jadi ya untuk pickup-nya doang yang bisa Nggak bisa mobil yang lain oke Mantap jiwa Nah sekali lagi ingat aja ya Ini kan glitch Jadi kalian mungkin ada chance-nya untuk fail Dan tentu aja ini nggak bisa working 100% yang kalian inginkan gitu ya kan Kalian jangan lupa untuk terus-menerus mencoba ya kan Karena chance-nya untuk berhasil ini ya kan sangat tinggi Dan kalau misalnya kalian ada kegagalan di mana itu atau gimana gitu ya kan Suka nggak suka kalian harus mengulangin untuk mencari pickup-nya tersebut lagi Dan mencobanya lagi oke Kurang lebih seperti itu Ini memang glitch ya kan Ada kemungkinannya untuk gagal dan kemungkinan besar untuk berhasilnya itu juga banyak juga Jadi aku salingin kalian jangan putus asa untuk masalah ini glitch-nya ya kan Karena ini menurutku glitch-nya harus kalian lakukan sih Kalau misalnya kalian ingin cepat kaya di sini tanpa ke ban atau gimana gitu ya kan Dan ya tentu aja untuk next-next update Kalau misalnya ada mobil baru atau gimana kalian bisa beli langsung ya kan Jadi ya kurang lebih seperti itu sih Mantap jiwa ya Dan buat mobilnya ini juga mantap jiwa sih Ini adalah salah satu mobil all-wheel drive yang terbaru yang ada di CarX Street nanti ya kan Jadi ya mantap jiwa Untuk mobil all-wheel drive itu bakal banyak sih nanti ya Dan semoga ada drive-trem swap ya kan Aku bener-bener pengen ngeliat R34-ku itu all-wheel drive ya kan Bukan real-wheel drive mantap Nah asli aku ada dua metode ya kan Untuk satunya tentu aja buat yang memiliki gamepad Dan tentu aja satunya lagi untuk yang gak memiliki gamepad Tapi yang gak memiliki gamepad ini Itu kurang lebih ya cukup capek ya kan Tapi kurang lebih ya ini adalah cara untuk kalian ngenolong Bukan kayak fail ini sekarang ya what the hell Jadi anggap aja ketiga ini kalian sudah available-nya itu di 3 jam lagi Kalian jangan lupa naikkan date and time-nya kalian ya kan Aku saranin kalian untuk melakukan hal ini itu cukup jarang-jarang Karena ini bisa ngerusak gamenya kalian Dan tentu aja kalau misalnya gamenya kalian rusak kalian harus harus install gamenya Oke itu gak fun ya kan Makanya itu aku gak bakal melakukan hal ini Tapi kalian tentu aja bisa coba Karena beberapa orang itu berhasil melakukan hal itu Dan mereka bisa melakukan questnya ini terus-menerus ya kan Tentu aja kalian tetap harus ngegrinding Karena itu kalian gak memiliki gamepad ya kan Jadi kalian gak bisa memiliki itu bug-nya Oke jadi kurang lebih seperti itu tuh Caranya kalian ngebug di car exit ini Aku bakal ngasihin kalian banyak video seperti ini itu di kedepan hari juga ya kan And I will see you guys di video selanjutnya And goodbye Bye Bye